Intro Nah kawan-kawan mungkin ada yang bertanya kenapa saya pribadi memilih Partai Demokrat sebagai wadah perjuangan politik saya mungkin satu alasan bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa saya melihat hadirnya Agus Harimurti Hidoyono sebagai satu saluran baru selain beliau adalah representasi pemuda kemudian kita sebagai pemuda memiliki satu saluran baru di tengah kebutuhan politik secara nasional adanya regenerasi kepemimpinan di Partai Demokrat selain itu juga kemudian Agus Harimurti Hidoyono mau untuk meninggalkan zona amannya kemudian untuk masuk dalam dunia politik guna mengabdikan diri terhadap ngusaha dan bangsa terhadap masyarakat melalui kegiatan ide dan politik yang sifatnya lebih universal kawan-kawan selain itu juga setelah saya berada dalam Partai Demokrat saya melihat partai ini kemudian betul-betul memberikan uang yang sangat terbuka bagi setiap perbedaan entah itu perbedaan suku, ras dan agama yang berbeda ataupun perbedaan pemikiran serta ide dan gagasan yang disini di Partai Demokrat benar-benar diperdebatkan secara objektif itu mungkin alasan kenapa saya kemudian memilih Partai Demokrat dan sampai sekarang saya terus kemudian berjuang untuk Partai Demokrat Tentu kita sebagai generasi milenial yang hidup dalam dunia yang begitu maju dan berkembang memiliki banyak kemudahan kemudian ketimbang para pendahulu kita yang ada dalam keterbatasan sehingga perang serta pemuda saat ini dalam dunia politik itu sangat dibutuhkan baik itu melalui ide gagasan yang dituangkan dalam sebuah bentuk karya-karya ataupun bisa kemudian kawan-kawan generasi milenial dengan bebas dan terbuka melakukan diskursus kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi yang sudah begitu maju dan berkembang prinsipnya kemudian apapun yang kawan-kawan lakukan bisa kemudian dilihat dan disaksikan dimanfaatkan oleh orang banyak melalui ilmu pengetahuan teknologi yang begitu berkembang dan kita sebagai generasi milenial sudah sangat pasti kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi yang sudah sangat jauh maju dan berkembang sehingga tidak ada kemudian keterbatasan sebagai generasi milenial untuk tidak berperan serta dalam dunia politik untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara para generasi milenial kemudian yakini saja bahwa masyarakat panbangsa itu ada di punak kita ke depan sehingga perangkatan keserahan tersebut ayo deh kita mulai aktif, produktif kemudian masuk dan merebut ruang-ruang yang ada mengisi ruang-ruang yang ada melalui proses perdebatan yang konstruktif tentunya berangkat dari ide dan garisan pemikiran guna kontribusi kita terhadap kemajuan usaha dan bangsa bisa melalui bentuk apapun itu melalui diskursus kemudian melalui karya-karya kemudian melalui proses perdebatan diskusi kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial kawan-kawan sampai pada satu kesimpulan saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa politik keren pede aja selamat menikmati